Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kabar teman-teman semua Para pecinta aglonema khususnya Dan umumnya buat para pecinta pohon hias lainnya Sehat walafiat, panjang umur, berkah rizki, dunia akhirat Oke teman-teman Saya ucapkan selamat pagi Buat teman-teman yang baru menonton video ini Karena disini suasannya di pagi hari Di pagi hari yang sangat cerah ini Saya ingin mencacah Atau membagi tutorial cara penyacahan Tanpa pisah media Ya teman-teman Tanpa pisah media Cara cacah yang sangat aman Ini kebetulan di depan saya ada Aglonema grinjavana Aglonema grinjavana Aglonema grinjavana ini Akarnya sangat banyak Akarnya sangat banyak Pohonnya sangat sehat Lokal pula Ya ini kita pengen ambil bonggolnya ya teman-teman Bonggol bawah Nanti kita sisakan akarnya beberapa Yang bakal kita tanam ya teman-teman Oke disini sebelumnya kita siapkan potnya Ini pertama kita siapkan pot untuk yang agak kecil Untuk nanti kan kita potong nih dia bonggolnya Nanti kita pindahin kesini pohonnya Dan bonggolnya nanti kita pindahkan juga ke pot yang agak kecil Ya pot hitam ukuran 15 Nanti ini untuk bonggol atau untuk akarnya ya teman-teman Akar bawah Yang setelah kita stack Terus kita siapkan Betadine Ya Dan zat akar Saya menggunakan zat akar merek ini Groton Ya Betadine Oke bisa kita mulai Disini sebelumnya kita lihat dulu teman-teman Ya Kita lihat disini Kita gali sedikit Udah bisa dilihat tuh akarnya Sudah mulai kelihatan ya teman-teman Tuh akarnya Bisa dilihat tuh akar ya Tuh Tuh akarnya banyak Tuh Tuh ya akarnya Sudah bisa dilihat banyak banget Ini minimalisir Stress ya teman-teman Kita potong Kita lihat nih akarnya nih cakep banget Ini kebetulan memang pohonnya lokal Bukan impor Kita gali Tuh Akarnya cakep pohonnya sehat ini Sehat-sehat banget Bisa dilihat nih ya bagian akar Kita sisain akar beberapa saja teman-teman Ya kita gunakan pisau yang tajam Saya menggunakan cutter Bisa juga pakai pisau khusus daun Khusus pohon ya Pisau saya lagi hilang ini teman-teman Jadi menggunakan pisau yang ada aja dulu Oke Ini teman-teman Ini hasil Pengambilan dari indukan Ya pemisahan bonggol Ya Setelah ini Lukanya jangan lupa kita olesin Menggunakan betadine Seperti ini teman-teman Kita tunggu beberapa menit Sampai dia kering Terus Disini Indukannya Atau bonggol bawah Pusat bawah Bisa dilihat Ya Itu bonggol bawahnya besar Mau kita pindahin di pot yang berwarna hitam Yang agak kecil ya teman-teman Karena ini potnya sangat kebesaran Itu bisa dilihat akarnya teman-teman Gondrong banget Insya Allah dia Bisa Melahirkan banyak anak ya Bisa melahirkan banyak anak Beginilah Salah satu proses Pengembang biakan aglonema Yang sangat-sangat Aman Tapi Saratnya satu Akar dan bonggol Harus besar ya teman-teman Karena kalau akar bonggol Tidak besar Belum bisa seperti ini Untuk melakukan Praktek seperti ini Seperti ini Kita tonggolin sedikit Bonggolnya Lalu Kita siapkan tisu Ya ini karena bonggolnya sedikit kotor Kita bersihkan dulu Dengan tisu dan air Sudah Kalau sudah bersih Seperti ini Bisa kita tetesin lagi Dengan Betadine Kita tunggu sampai kering ya teman-teman Kalau bisa sampai Full Sampai full Seperti ini ya Kita tunggu sampai kering Tadi bisa teman-teman lihat ya Untuk akarnya Sangat-sangat bagus Ya berbentuk pot Seperti ini akarnya Sekali itu menandakan Pohonnya sehat Dan pohonnya sudah kuat Selanjutnya Step kedua Atau bagian kedua Ya setelah ini Kita olesin dengan Betadine Dia mengering Ya mengering Seperti ini Menghitam Ini sudah Proses Pengeringan Pengeringan ya teman-teman Menandakan dia Sudah lebih Kering Sudah bisa ditanam ya teman-teman Kalau saya Selanjutnya bagian disini Kita pakein dengan Zat akar Kita olesin zat akar Tapi sebelum kita oles zat akar Kita cuci dulu Seperti ini Setelah bersih Kita lap Dengan tisu Lalu kita pakein zat akar Zat akar tadi Sudah saya Beritahu ya Untuk mereknya Bisa diolesin Kayak gini Bisa juga Dibuat pasta ya teman-teman Kebetulan yang Stok pasta saya Lagi kosong Jadi saya Olesin kayak gini aja Campur-campur air Nah seperti ini teman-teman Setelah kita olesin Sip Seperti ini Tinggal kita tunggu Beberapa menit Biasanya sih saya 5 menit Nanti bisa Kita tanam Menggunakan Media tanam Ya teman-teman Setelah itu Kita siapkan Untuk Medianya Medianya Kita siapkan Media yang tadi aja Gak apa-apa teman-teman Ya tapi Dibawahnya nih Saya taruhin Ini apa namanya Gabus ya Kalau disini sebutnya Atau Steropom gitu jenisnya Bisa juga Menggunakan Arang Arang batok Ini gunanya untuk Mempermudah Air keluar Ya teman-teman Oke ini nanti Tinggal kita Menggunakan media Tinggal kita Pendem aja Teman-teman ya Sambil kita Nunggu kering Agak lama ya Teman-teman Mungkin sekian video Tutorial Untuk Cacah Bonggol Aglonema Ini jenis Green Javanna Ya teman-teman Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Semua Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Semoga teman-teman Sehat selalu ya Sekian video Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa